Intro Jadi Ramadan seperti ini Maka Saya kadang-kadang Atau mungkin seringkali berharap untuk Mari kita mengurangi makanan Makanan yang bisa melemahkan tubuh kita Dan kita tau kok makanan tadi Bapak ibu kalau anda beli sirup ya Coba lihat dalam sirup tadi Kira-kira adakah keterangan terutama sirup-sirup Biasa gitu ya Yang disitu disebutkan ekstrak Misalkan sirupnya sirup jeruk gitu kan Atau sirup apalah gitu kan Ekstrak dari buah yang ditulis dalam sirup tadi Sebagian besar gak ada Yang ada cuma flavor doang Ya perisa doang gitu lah Itu pun ya Itu kan bahan sintetik semua Ada perisa, pengawet, gula pasir dan segala macam Jadi orang akhirnya Ramadan itu Atau mungkin hari di luar Ramadan pun Yang dimakan itu sebagian besar bahan-bahan sintetik Boro-boro kita bicara makan jeruk Ini sirupnya aja itu jeruknya aja gak ada Cuma sekedar rasa Jadi saya katakan Kalau mungkin bahasa saya lemah ini Fake food tuh kayak begitu Jadi dia cuma memberikan kenyamanan rasa di lidah Ini sebenarnya biang dari berbagai macam masalah kesehatan Ya Jadi kalau ditanya Apa penyebab imunitas turun Ya banyak sebabnya sebenarnya Dan salah satunya adalah terlalu banyaknya fake food Ya makanan-makanan palsu Mungkin kalau istilah kita atau mungkin terjemahan kita Yang banyak masuk dalam tubuh kita Makanan palsu itu maksudnya apa? Ya dia tidak lagi mengandung vitamin, mineral, enzim, antioksidan Lebih banyak pengawetnya Lebih banyak perisanya Ya penstabilnya Macam-macam lah Ya Makanya kalau buka puasa Ya sebenarnya kita bisa mulai ini dengan Dengan cara Maksudnya untuk apa ini semua Jadi kalau ditanya Umat Islam itu Atau orang Islam itu Muslim itu Selalu memulai sesuatu dengan Start with why Mulailah dengan kenapa Kenapa saya harus jaga tubuh kita Kita Saya Anda Semua diberikan tubuh yang sehat dan sempurna Ya Ketika diciptakan Allah Ketika kita lahir ya Semua Dalam kondisi yang sempurna Kata Allah secara umum seperti itu Ya Tapi dengan kelakuannya manusia kita ini Akhirnya Banyak under deal Under deal tubuh kita ini Akhirnya soak gitu kan Gak bagus lagi Gara-gara apa Harusnya pakai under deal tipe A Dikasih under deal tipe C Anda bayangkan kayak motor Mungkin atau mobil Salah under deal Banyak kan seperti itu sekarang Sehingga tidak heran Penyakit autoimun itu Yang kita kenal sekarang Ya banyak sekali jenis autoimun Ada puluhan jenis penyakit autoimun itu Jaman sekalian Itu kan sebenarnya Salah under deal gitu kan Ya under deal itu Banyak kelirunya gitu kan Terlalu banyak yang tidak mestinya masuk Dalam tubuh kita Dan masuk dan Apa namanya Terus menerus di Asup gitu kan Salah satu Penyebabnya Ya Jadi kalau sudah ngerti kayak begini Dibenerin Makanya Kalau Ya saya kadang-kadang Apa ya Sering sampaikan Bahwa sebenarnya Kalau Anda Atau kita bicara tentang penyakit Penyakit itu Kita Gak usah Buru-buru bicara tentang Obat apa Herbal apa Benerin makan dulu gitu lah Benerin makan Ya berapa lama ya Kurang lebih sekitar 90 hari Mungkin 30 Atau 3 bulan Satunya itu Siklus katakanlah Tubuh kita itu Beregenerasi Jadi Apa tuh namanya Dengan seperti ini tuh Kita ngerti yang kita butuhkan apa Bahasa-bahasa real food Yang kita pakai itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!